Hari ini kita akan bahas trend makeup 2024 So, buat kalian yang belum kenal aku Hi, I'm Denia Jun and welcome to my channel Aku mau disclaimer dulu Kalo trend ini tuh udah aku research ya Jadi aku gak sembarang asal ngomong aja Langsung aja, trend yang pertama adalah alis Kalo aku liat, sekarang tuh alis tuh gak dibikin Jadi kayak yang kereng-kenceng gitu Ngerti gak? Dari tahun 2022 sebenernya 2020-an tuh kan udah musim kayak fluffy brows ya Nah, kalo sekarang tuh masih tetap agak kayak gitu Tapi dia tuh kayak lebih tipis dan kayak lebih ngikutin alis aslinya aja Jadi kayak cuma diisi-isi doang gitu loh Kalo kalian liat nih, kayak alis aku yang ini Aku tuh literally cuma isi bagian yang kosongnya aja Dan aku tuh emang udah dari tahun 2020-an tuh bikin kayak fluffy brows Jadi buat aku tuh trend alis yang kayak gini tuh gak begitu sulit Soalnya aku tuh lebih sulit pake alis yang bener-bener kayak kereng-kenceng gitu Ngerti kan? Kayak yang bener-bener dibentuk, dibikin rangkanya, dan segala macem Itu tuh bisa menghabiskan waktu kayak 10 menit sendiri Dan untuk produknya mungkin lebih pake ke brow alis dan pensil alis yang tipis gitu loh Trend yang kedua, kalo aku liat tuh lebih ke complexion Kalo aku liat, complexion di tahun lalu tuh lebih ke clear skin Sekarang tuh agak kayak balik ke 2016 Tapi gak yang terlalu bold dan full makeup banget Jadi lebih kayak ke velvet atau kayak satin finish gitu Jadi gak yang terlalu tebal, berlapis-lapis, dan matte Tapi juga gak yang terlalu dewi kayak di antara dua itu Tetap di set pake powder, lebih ke loose powder Dan di tap-tap di area yang butuh aja Yang ketiga, trendnya eyeshadow Sebenernya dari tahun lalu aku udah mulai mengumpulkan produk-produk Yang emang warnanya tuh lebih ke cool tone Kayak misalnya earthy brown, terus kayak abu Abu tua, biru tua, biru royal, yang something like that Terus dia tuh tetep pake glitter ya Kayak shimmer gitu Tapi bukan yang glittery banget Tapi lebih ke shimmer yang asal keliatan aja mengkilap Dan untuk di trend 2024 ini Aku rasa tuh lebih di produk dan lebih di texture Jadi kayak produk tuh lebih kayak cream eyeshadow misalnya Dan untuk look ya Untuk look di tahun 2024 ini Aku rasa, aku liat-liat nih kayak Lebih ke makeup 80-90-an Yang kayak grunge gitu Makeupnya Tapi yang wearable Yang tetep bisa dipake untuk sehari-hari Kayak yang looknya lebih monochrome Soft smokey eyes Next, ini yang keempat ya Ada blush Seperti yang aku bilang sebelumnya Kalau di tahun 2024 itu lebih kayak menonjolkan ke texture aja Jadi lebih ke produk Yang aku liat, sekarang tuh produk-produk blush Itu dia ada yang bentuknya tuh kayak lip balm Aku sempet liat di TikTok Itu dari milk Makeup Yang dia bener-bener kayak balm Tapi dia super pigmented Atau ada juga yang bentuknya tuh lebih ke cushion Kalau cushion kayaknya SK udah pernah punya ya Dan beberapa brand juga aku pernah liat Tapi aku lupa Apa brand Thailand, apa brand loka Aku lupa ya, aku gak inget Yang jelas aku punya dari SK Yang terakhir adalah lip product Kalau beberapa tahun belakangan tuh muncul trendnya lip tint Terus kayak lip stain Sekarang tuh lebih ke lip jelly gak sih? Sebenernya udah dari tahun lalu juga Aku udah menemukan produk-produk lokal yang dia ngeluarin kayak lip jelly Untuk teksturnya tuh dia lebih kayak lip gloss Tapi yang kayak more juicy Antara lip tint dan lip gloss lah Perpaduan antara itu So ya, jadi itu adalah beberapa trend makeup Yang aku tau sesuai dengan research aku aja Gak usah khawatir untuk pemula Karena trend makeup yang aku jelasin tadi tuh Dia wearable banget buat beginner Let me know in the comments below Kalau misalnya kalian punya tambahan nih Tentang trend makeup di 2024 ini Yang mungkin aku juga belum sebut Jangan lupa like, comment, dan subscribe Untuk tau konten-konten aku selanjutnya Thank you so much for watching I'll see you guys on my next video Bye-bye